selamat menikmati jadi secara garis besar materinya adalah materi yang menunjukkan bahwa bacaannya adalah termasuk bacaan matobi'i nah seperti apa sih bacaan matobi'i yang dimaksud? nah bacaan matobi'i terdiri dari tiga macam yaitu ketika ada fatah diikuti alif kasroh diikuti yak sukun dan domah diikuti waw sukun yang harus diingat adalah bacaan matobi'i di baca panjang dua haroka nah mari kita mulai dari halaman ke satu di halaman ke satu kita akan mulai belajar dari haroka fathah yang diikuti dengan huruf alif setiap fatah diikuti alif dibaca panjang dua haroka sebagai contohnya kita baca dari atas ba비 ba﹍ ta﹍ ta﹑ 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 la﹑ la﹑ j, j, j j, j radi ha﹑ 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 cho﹑ Nah, kita coba baca yang di bawah garis berikutnya. Atau bisa menggunakan lagu, maka menjadi seperti ini. Ya, yang berikutnya adalah Dan begitu seterusnya. Yang harus diingat adalah Nah, mari kita buka ke halaman selanjutnya. Di halaman kedua, kita juga masih membahas tentang Fathah bertemu alif di baca panjang dua harokat. Nah, ditambah Fathah tanwin bertemu alif di baca pendek. Jadi, ketika ada Fathah bertemu alif di baca dua harokat, maka jika ada huruf yang diikuti dengan alif, jika harokatnya Fathah tanwin, maka di baca pendek. Contohnya adalah Coba dengarkan. Nah, coba kita baca yang di bawah garis. Jadi, yang harus diingat-ingat adalah Ketika Fathah tanwin diikuti alif, maka dibaca pendek. Begitu seterusnya. Nah, di halaman terlibat ini, kamu bisa gunakan untuk latihan dan mereview. Di sini sudah ada gabungan dari materi pertama dan materi kedua. Fathah diikuti alif, kemudian Fathah tanwin diikuti alif. Sebagai contohnya, Dan begitu seterusnya. Nah, di halaman keempat, juga kalian masih bisa latihan untuk tadribatnya. Di halaman kelima, kalian juga sudah memperhatikan bagaimana mat topi'i. Ya, bentuk-bentuknya ada dua. Kita masih harus teliti dengan Fathah yang diikuti dengan alif. Kemudian, ada Fathah tanwin yang diikuti dengan alif. Cara membacanya adalah panjang jika harokat fathah diikuti alif dan pendek jika harokat fathah tanwin diikuti dengan huruf alif. Contoh di halaman ke-6. Waziratun Mathabatan Khashiatin Sampai jumpa di video selanjutnya.